Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Hadirin sidak jem'ah-jem'ah Rahimahkumullah Marilah kita semua Senantiasa meningkatkan rasa syukur kita Kepada Allah SWT Yang masih memberikan Kesempatan kepada kita semua Sampai saat ini Dan masih menutupi aib-aib kita Di hadapan manusia-manusia yang lain Dan tak lupa Marilah kita selalu meningkatkan Salawat serta salam Terhadap junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Yang kita tunggu-tunggu syafaatnya Di hari akhir Dimana tidak ada makhluk lain Yang bisa memberikan syafaat kepada kita Kecuali beliau Selanjutnya Dengan segala kerendahan hati Dan tanpa ada maksud Untuk menggurui Maka khatib berpesan Kepada diri sendiri Khususnya dan umumnya Kepada kita semua Untuk senantiasa meningkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah SWT Dimana definisi takwa Pada umumnya adalah Menjalankan segala perintah Dan menjauhi segala larangan Salah satu larangan Yang jelas dilarang oleh Allah Adalah memperjual Berikan ayat-ayat Allah Dengan harga yang murah Sebagaimana firman Allah SWT Yang telah khatib bacakan Terdahulu Yaitu pada surah Al-Baqarah Ayat ke-41 Bismillahirrohmanirrohim Wala tashtaru Bi ayati Famanan Qodiyah Ketika kita ingin Meniapkan sesuatu Yang sebenarnya Tujuannya Untuk diri kita sendiri Ataupun untuk Kepentingan kelompok kita Tak jarang kita menggunakan Istilah-istilah agama Demi memuluskan Tujuan kita Seperti misalnya Ketika ingin mengebom Tempat ibadah Orang yang tidak Sesuai dengan Keyakinan kita Maka Digunakanlah istilah Jihan Atau ketika ingin Mencapai kekuasaan Ingin berkuasa Maka Digunakanlah istilah Tegakkan khilafah Kita harus menegakkan syariah Akhirnya datang Ke sekolah-sekolah Mengatakan bahwa Hormat bendera itu adalah Haram Pancasila adalah Batil Seakan-akan tujuannya Hanya untuk Menegakkan agama Islam Padahal tujuannya adalah Demi Kepentingan Pribadi mereka Dan kelompoknya Atau yang sering kita lihat Demi mendapatkan dana Maka Digunakanlah Istilah Infak Atau Sodakok Padahal tujuannya Hanyalah untuk Sebagian Orang Ataupun Kelompoknya sendiri Seperti yang sekarang Terjadi di sekolah-sekolah Selama setahun ke depan Setiap guru diwajibkan Untuk membayar Infak Sejumlah nominal Untuk membangun Gedung Orprof Dengan segala kerandaan hati Khotib Merupakan Anggota Dari Orprof Tersebut Dan tidak keberatan Untuk membayar Iuran Pembangunan Gedung Akan tetapi Ketika kata infak Ini digunakan Maka akan Menurunkan Marwah kata infak Ketika guru-guru Yang agamanya Guru-guru umum Bukan guru-guru Agama Islam Bertanya kepada Guru agama Islam Apakah infak Untuk Pembangunan Orprof Ini bersifat Wajib Hukumnya Nah ini Kalau kita jawab Wajib Juga bagaimana Kalau kita tidak Jawab wajib Itu setiap guru Dengan nominal Tertentu Selama satu tahun Atau ketika Ada guru agama lain Yang bertanya Kepada guru agama Islam Di sekolah Apakah saya Yang beragama Non-Islam ini Diwajibkan Membayar infak Untuk Pembangunan Gedung itu Nah disinilah Kita harus Berlaku objektif Saudara-saudara sekalian Sebagaimana Yang sering Kita dengar Di setiap Akhir Kepah kedua Di mimpar-mimpar Jum'ah Allah menyuluh Berbuat adil Dan berbuat baik Tentu bagi Yang merasa Punya kepentingan Akan Pembangunan Gedung ini Merasa Itu adalah infak Karena punya Kepentingan Biar bisa Mendapatkan Uang Sejumlah 2,75 Milyar Akan tetapi Kalau kita Lebih objektif Dan melihat Pada Surah Al-Bukara Ayat 215 Bismillahirrahmanirrahim Ketika mereka Bertanya Kepada Muhammad Tentang harta Harta apa Yang harus Di infakkan Harta apa saja Yang di infakkan Kepada Kedua orang tua Dan kerabat Dan anak yatim Dan orang miskin Itulah Kriteria-kriteria infak Yang kita gunakan Sebaiknya Kepada siapa saja Dan akan lebih baik Kalau kita Menarik Iyuran Cukup Dengan Kata Iyuran Seikhlasnya Atau Iyuran Wajib Bagi Anggota Dengan Tidak Menurunkan Marwah Kata infak Di lapangan Atau Di kehidupan Sehari-hari Semoga Yang sedikit Ini Memberikan Manfaat Bagi kita Semua Jika ada Kebenaran Datangnya Dari Allah Dan Jika ada Kesalahan Maka Datangnya Dari Keawaman Khotib Yang berasal Dari Pegunungan Ini Dan masih Perlu banyak Baratallahu Liwadakum Fil Kur'an Al-Karim Walafahani Wa Iyakum Bimafihi Minal Ayati Wadikri Hakim Takabbala Minni Wa Minkum Tilawatahu Innahu Wassami'u Alim Rabbim Fir Warham Wa Anta Khairul Rahim Allahumma Salli Wasallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammed Wa Ala Ani Sayyidina Muhammed Innal Alhamdulillah Nahmatuhu Wanastainuhu Wanastangfir Wa na'udu Billahi Min sururi Anfusina Wa min sayyati A'malina Mayyah Mayyah Dillahu Falamud Dillalah Wa Mayyud Lil Falah Dillalah Ash'hadu Anla Ilaha Innallahu Wa Akhtahu La Sharikalah Wa La Na'udu Inna Iyyah Wa Ash'hadu Allahumma A'udu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul Ar-Rahitum In Ahlak Niyya Allah Wa Mam Mayyah Ar-Rahim Na Famay Yimjir Al-Kafirin Min Adab Alim Qul Hwa Ar-Rahman A'amanna Bih Wa Alayhi Tawakal Na Fasta A'lam O'na Man Hwa Fid Dhal Mubin Qul Ar-Rahitum Min As-Takhamah Qum Ghoro Famay Yaktikum Famay Yaktikum Bima Im Ma'in Sada Allahuladzim Barakallahu Liwanakum Fil Qur'an Al-Karim Wa Nafa'ani Wa Iyya Kum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Thikri Al-Hakim Wa Taqabbala Bidni Wa Minkum Tilawat Inna Hu Wa Sambi Al-Alim Rab Digfir War Hamba Anta Khair Al-Rahimin Allahumma Fir Lil Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Akhya Ibin Hum Al-Ahmat Inna Ka Samih Um Qarim Mujib Da'wat Ya Tati Al-Hajr Allahumma Fir Lana Wa Ni Ikhwanina Al-Latina Sabakuna Bil Iman Wa La Taj'al Fikulubina Gilla Lilladina Amad Rabbana Innaka Antara Al-Furrahim Allahumma Qasimlana Min Khasyatika Matahulubihi Bailana Wabayna Masyatik Wa Minta Atika Matubadlihuna Bih Jannatak Wa Min Al-Yakini Matukhawwilubihi Alayna Masa'ib Al-Dunya Wa Mati'na Bi Asma'ina Wa Abasarina Wa Quatina Ma Ahyaitana Waj'an Ulwaris Aminna Wansurna Alamun Dholamana Rabbana Atina Fit Dunya Khasanah Wafil Akhirati Khasanah Wakina Adab Benar Subhana Rabbika Rabbin Iszati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Faya Ayuh Anas Ibad Allah Inna Allah Yang Murubil Adli Wal Ikhsan Wa Itai Dil Kurba Wa Yanha Anil Faksh Ibal Muka Wal Ba Ya Ittukum La Allakum Tadakarun Fadkur Allah Al-Ati Ma Yadkurkum Was Kuruhu Ala Ni'am Hi Yasidkum Was Aluhu Min Fatalihi Yutihkum Wal Thikru Allah Akbar Aqim Salah Allah Akbar Allah Akbar Ashahadu Allah Inna Inna Allah Ashahadu Anna Muhammad Al-Rasul Allah Hayy Al-Salah Hayy Al-Fala Qadbar Adil Salat Qadbar Madil Salat Allah Akbar Allah Akbar Al-Fala Al-Fala Allah Alhamdulillah. 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 selamat menikmati